Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Bersama saya Viprojek Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan download cut ini akan segera tercapai Amin Ya langsung saya ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang kita akan mengulas Mengenai dari aplikasi pinjaman online Pinjaman dana, dana cicilan Oke buat teman-teman yang mungkin Kalau masih bertanya apakah aplikasi ini Sudah resmi terdaftar di dalam Ortecas jasa keuangan Atau masih ke dalam kategori pinjaman online ilegal Jadi saya pastikan mengenai dari Aplikasi pinjaman dana cicilan ini Ini adalah salah satu aplikasi yang belum Terdaftar di dalam ortecas jasa keuangan Namun sudah terverifikasi Registrasi di simpan kooperasi pinjaman Dan itu tidak jadi masalah Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melakukan Pengajuan pinjamannya silahkan saja Dan disini untuk aplikasinya juga bisa dikatakan Sedikit aman ya namun ini Mereka menyediakan perizinan dari penyimpanan juga ya Dan ini cukup dipertanyakan juga Dan ini ada file penyimpanan Ataupun file explorer Memungkinkan dari aplikasi pinjaman dana cicil ini Dapat melihat beberapa informasi Dari file explorer yang terdapat Pada pohon selanrut yang kita gunakan Kita akan langsung masukkan ke dalam aplikasinya Jadi ini aplikasi yang belum terdaftar di dalam Motor jasa keuangan Oke disini izinkan pinjaman dana Mengambil gambar dan merekam video Oke jadi ini dapat dipastikan adalah aplikasi pinjaman online Yang masih tergolong Aplikasi pinjaman online illegal Jadi harap berhati-hati buat teman-teman Jika memang kalian Ingin melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman dana cicil ini Saran saya gunakan ponsel android Yang kedua ataupun yang lain Jangan menggunakan ponsel android yang pertama Yang kalian gunakan untuk Menghubungi ke rapat dekat ataupun keluarga Dan jangan gunakan ponsel android Yang kalian gunakan untuk Bekerja sehari-hari ya Karena mereka dapat mengambil dari Beberapa gambar dan merekam video ya Kita akan coba izinkan Kemudian disini izinkan akses lokasi juga Kita izinkan juga Ya disini izinkan pinjaman dana mengakses foto Media dan file perangkat ya Kita disini izinkan atau tidak ya Kita akan coba izinkan saja disini Kita akan izinkan terlebih dahulu Supaya kita dapat masuk dalam aplikasinya Oke jadi itu tampilannya seperti ini teman-teman ya Jadi kalian harus Mengizinkan terlebih dahulu beberapa informasi Yang tersedia pada aplikasi Dari pinjaman online dana cicil ini Dan saya pastikan buat teman-teman jika memang Kalian sudah terlanjur Dicairkan untuk pinjaman dari aplikasi dana cicil ini Tidak perlu kautir ya Jika memang bunganya tidak sesuai Kalian boleh bayarkan saja Melalui debt collector Aupun customer service Yang mungkin menghubungi Kalau melalui social media whatsapp Jika memang penagihan dilakukan Dari aplikasi ini Sebelum dari tanggal jatuh tempo tersebut Atau pada jatuh tempo Misalnya H-2 ataupun H-3 Mereka hanya mengingatkan Itu tidak apa-apa ya Namun jika sudah Menagih ataupun sampai meneror Jangan dibayarkan ya Tunggu saja debt collector Datang ke rumah kalian Dan saya pastikan Mengenai aplikasi pinjaman dana cicil Oleh ini Ini adalah aplikasi yang tidak memiliki Debt collector Yang nanti datang ke rumah kalian Jadi untuk kesimpulannya Seperti saja Aplikasi ini adalah aplikasi Yang belum tertaftar Dalam motor jatuh-jatuh keuangan Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton